Pirsah masih dalam suasana ulang tahun Indonesia, Kelurahan Mangga Besar Jakarta Barat kembali menggelar Festival Gebiar Merdeka Hood RI ke-77. Festival ini menghadirkan penampilan utama dari Kong Ha Hong, peraih lima gelar juara dunia Barongsai. Ratusan warga Kelurahan Mangga Besar antusias merayakan Festival Gebiar Merdeka Hood RI di Jalan Labu, Mangga Besar Jakarta Barat. Tarian tradisional turut memeriahkan Festival ini. Pertunjukan Barongsai oleh tim Kong Ha Hong menjadi atraksi yang ditunggu-tunggu warga. Siapa sangka, tim Barongsai ini sudah memiliki lima gelar juara dunia. Sik, paling nafas. Nafas, kaki, otot, badan, semua itu mesti kontrol, mesti bagus lah, stamina, mesti bagus. Terus, buat acara ini sih, kita sangat bangga ya. Di hadir di acara ini, kita juga bisa mengeluarkan wilayah Indonesia aja kayak gitu sih. Bersyukur juga karena COVID kita sudah melandai. Ya, di sini kami mengadakan pasar, ya. Ada acara-acara hiburan oriental berhubung wilayah kita berdekatan dengan Chinatown. Yang paling utama kita yang ditunggu-tunggu masyarakat Mangga Besar adalah show pertunjukan dari klub Barongsai Kong Ha Hong yang sudah menjauh dunia lima kali. Setelah dua tahun tidak menggelar acara merayakan Semarak Kemerdekaan akibat pandemi, pertunjukan ini pun menjadi hiburan sekaligus semangat warga untuk bangkit dari pandemi. Untuk merayakan Hari Republik Indonesia yang ke-77, acara ini juga bertujuan untuk mencukuri bahwa COVID-19 di Indonesia telah landai dan juga sudah menurun kasusnya. Dari Jakarta, Giselya Norahma, Irian Syah, Ayus, Melaporkan.